Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Menghargai dan bersuka cita atas Taurat Tuhan Ini tema yang akan menuntun kita dalam minggu ini dan sepanjang kehidupan kita sepekan ke depan Menghargai dan bersuka cita atas Taurat Tuhan Yang nalan basa toraya nakua unangga siaung peparannu sukaran alukna puang matua Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Mengawali khutbah saya di malam ini Saya ingin melontarkan satu pertanyaan kepada Bapak Ibu Tetapi pertanyaan ini tidak perlu Bapak Ibu jawab kepada saya Tetapi cukup direfleksikan dan direnungkan dalam hati masing-masing Seberapa besarkah kerinduan Bapak Ibu, Saudara-saudara yang hadir saat ini Terhadap Taurat Tuhan atau firman Tuhan Apakah kehadiran kita malam ini di gedung gereja bersama dengan jemaat Tuhan Itu karena kita rindu untuk mendengarkan firman Tuhan Atau karena kepentingan-kepentingan yang lain Atau apakah kita datang di gedung gereja beribadah hanya sebatas formalitas saja Karena kita sebagai orang Kristen Kita mengatakan sebagai orang Kristen kita dituntut untuk beribadah di setiap hari minggu Mari kita renungkan bersama Apakah karena betul-betul kita rindu akan firman Tuhan Atau hanya sebatas karena kita merasa ini adalah sebuah tuntutan untuk kita lakukan sebagai orang Kristen Banyak orang yang kadang ke gereja hanya untuk mengisi waktu luangnya saja Daripada saya di rumah saja mending saya ke gereja Atau ada orang yang datang ke gereja hanya karena ingin dipuji Ingin dilihat oleh orang-orang bahwa dia rajin ke gereja Dan berbagai motivasi-motivasi lain yang keliru Dan ini Bapak Ibu Secara tidak langsung kita menghilangkan esensi utama dari ibadah Yaitu kerinduan terhadap firman Tuhan Nah berbicara soal kerinduan terhadap firman Tuhan Itu tadi sangat tergambar dalam bacaan kita dalam Nehemiah 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9 Disitu dikisahkan bagaimana orang-orang Israel datang berkumpul di halaman di depan pintu gerbang air Mereka datang karena mereka rindu mendengarkan Taurat Tuhan Mereka datang berkumpul karena mereka ingin merayakan hari raya pondok daun Ya pada saat itu hari raya pondok daun mereka rayakan untuk mengenang masa-masa perjalanan mereka selama 40 tahun Berjalan keluar dari tanah Mesir sampai mereka tiba di tanah yang dijanjikan kepada mereka yakni tanah kanaan Jadi hari raya pondok daun mereka laksanakan untuk mengenang semua pertolongan Tuhan kepada mereka Mereka datang berkumpul rindu untuk mendengarkan Taurat Tuhan Di dalam kerinduan itu mereka juga bersyukur Bersyukur atas tembok Yerusalem yang berhasil mereka bangun Dan juga bersyukur atas penyertaan Tuhan kepada mereka Dalam perjalanan kehidupan mereka di masa-masa yang mereka telah lalui Beberapa minggu berturut-turut telah dijelaskan dalam bacaan kita Bagaimana perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian Bagaimana bangsa Israel melakukan pelanggaran-pelanggaran di hadapan Tuhan Sehingga Tuhan menghukum mereka Tuhan menghukum mereka untuk memberikan mereka sebuah pelajaran Bahwa ada konsekuensi yang harus mereka terima karena mereka melawan ketetapan Tuhan Tetapi di bacaan kita tadi Israel kemudian sadar datang kepada berkumpul untuk mendengarkan Taurat Tuhan Itu tergambar ketika mereka datang kepada Nabi Esra Mereka meminta kepada Nabi Esra Untuk membacakan Taurat Tuhan kepada mereka Mereka betul-betul rindu Rindu untuk mendengarkan Taurat Tuhan Siapa itu Esra? Kenapa harus Esra? Jadi dalam bacaan kita tadi Dikatakan bahwa Esra itu adalah seorang imam Esra ini seorang imam yang didelegasikan atau dipercayakan oleh Nehemiah Untuk memberitakan firman kepada orang-orang Israel Kenapa harus Esra? Apa kehebatan Esra ini? Sehingga dia yang dipilih oleh Nehemiah Jadi dikatakan bahwa Esra adalah seorang imam yang sangat tekun dalam belajar firman Tuhan Dia sangat teliti dalam mempelajari firman Tuhan Bahkan dia sangat kompeten dalam menyampaikan firman Tuhan Dia dipilih karena dia sangat teliti dalam mempelajari firman Tuhan Tekun dalam mempelajari firman Tuhan Sehingga karena ketekunan itu Karena dia rajin dalam merenungkan firman Tuhan Sehingga ia kompeten Dia cakep dalam menyampaikan firman kepada orang Israel pada saat itu Orang-orang Israel pada saat itu sungguh rindu Sehingga mereka betul-betul tertuju Fokus mendengarkan firman yang disampaikan oleh Esra Bahkan dikatakan bahwa mereka betul-betul setia mendengarkan firman yang disampaikan Dari pagi sampai tengah hari Coba kita bayangkan Dari pagi sampai tengah hari Mereka fokus duduk Mendengarkan Taurat Tuhan yang disampaikan kepada mereka Esra berkhutbah kepada mereka Dan beberapa penafsir mengatakan bahwa itu kalau diperkirakan kira-kira enam jam Bayangkan enam jam Mereka mendengarkan khutbah Nah kalau kita Bapak Ibu Kalau pendeta atau penghutbah sudah mulai lama-lama berkhutbah Entah itu 45 menit Kita sudah mulai gelisah Lama sekali ini Bapak di atas Lama sekali ini Ibu Sulik Yang mana Sunnah Dan lain sebagainya Berbagai Kegelisahan Kemudian muncul ketika Penghutbah berkhutbah Agak panjang-panjang Tetapi dalam bacaan kita tadi dikatakan sampai kira-kira diperkirakan sampai enam jam Coba bayangkan Tetapi mereka tetap fokus Terkadang terjadi dalam kehidupan kita Ketika khutbah sudah mulai panjang-panjang Kita mulai gelisah Bapak Ibu perlu kita ingat bahwa Iblis terlalu bekerja Ketika Kita Malas-malas mendengarkan firman Tuhan Bahkan ketika firman Tuhan disampaikan kita mengantuk Fikiran kita melayang kemana-mana Badan kita ada dalam gedung gereja Tetapi fikiran kita melayang entah kemana Itu berarti Iblis sedang menggoda kita Iblis sedang melihat kita ketika kita tidak fokus mendengarkan firman Tuhan Jadi Jangan mau tunduk pada godaannya Kalau sekarang kita masih menjadi Itu masih menjadi kebiasaan kita dalam mengikuti ibadah Tinggalkanlah itu Mulailah belajar melatih diri untuk berkonsentrasi Mendengarkan firman yang disampaikan Adalah sebuah hal yang sangat menyedihkan ketika Seorang Kristen ketika menonton TV Dari pagi sampai sore berjam-jam Tidak bosan Bahkan anak-anak muda Dari menonton film Korea Sampai begadang tengah malam Atau menonton layangan putus sampai tengah malam Tidak mengantuk Tetapi mendengarkan firman Tuhan 30 menit Sudah mulai gelisah Sangat menyedihkan Padahal firman Tuhan adalah makanan rohani yang akan menonton kita Menjalani kehidupan yang dikendaki oleh Tuhan Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih Mungkin hal ini akan sulit untuk kita terapkan Sangat sulit untuk kita terapkan Dalam kehidupan kita Tetapi ketika ada niat untuk membuka hati Ketika memang ada kerinduan dalam hati kita Untuk mendengarkan firman Tuhan Dan dengan tuntunan roh kudus Pasti kita mampu untuk melakukannya Mendengarkan firman Tuhan bukan karena paksaan Mendengarkan firman Tuhan bukan karena paksaan Tetapi sebagai wujud kerinduan kita Terhadap firman Tuhan Kenapa kita perlu merindukan dan menghargai firman Tuhan Karena lewat firman Tuhan Kita bisa melihat siapa kita sebenarnya dihadapan Tuhan Dan apa yang menjadi tugas kita Apa yang mesti kita lakukan Di dalam firman Tuhan semuanya dijelaskan Siapa kita dihadapan Tuhan Apa yang mesti kita lakukan Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini Ketika kita sungguh-sungguh menghayati firman yang didengar Maka pasti ada respon yang kelihatan Dalam kehidupan kita sehari-hari Dalam sikap hidup kita sehari-hari Baik itu kepada sesama kita maupun hubungan kita dengan Tuhan Sama seperti orang Israel tadi Mereka rindu Karena mereka rindu Mereka sungguh-sungguh mendengarkan Mereka fokus Karena mereka fokus Mereka memahami firman yang disampaikan Dan ketika mereka memahami firman itu Ada respon yang kelihatan Apa respon mereka? Dalam bacaan kita tadi dikatakan Mereka menangis Mereka menangis Karena apa? Mereka tersadarkan oleh firman yang disampaikan kepada mereka Bahwa di waktu-waktu yang lalu Ternyata mereka melakukan kejahatan di mata Tuhan Tuhan mengasihi mereka Tetapi mereka menghianati Pengasihan Tuhan kepada mereka Mereka menyadari itu Lewat firman yang disampaikan oleh Esra Mereka menyesal Mereka menangis Jadi itu Bapak Ibu Bahwa ketika ada kerinduan Maka kita akan sungguh-sungguh mendengarkan firman itu Dan akan tersimpan dalam hati kita Dan ada respon kita Yaitu Akan tergambar dalam tingkah laku kita sehari-hari Hubungan kita dengan sesama Bahkan hubungan kita dengan Tuhan Yang berikut Ketika kita sudah mendengarkan Jangan berhenti sampai disitu Jangan hanya kita menjadi pendengar saja Tetapi jadilah pelaku firman Bahkan menjadi pemberita firman dalam kehidupan kita Bapak Ibu Khususnya Bagi pemberita-pemberita firman Majelis-majelis gereja Pengurus OIG Bahkan orang-orang yang dipakai Tuhan Yang diutus Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan Dalam bacaan kita tadi Dikatakan bahwa Perlu ada ketelitian Perlu ada pemahaman yang baik Dan juga punya kecakapan Bahkan tekun dalam mempelajari kitab suci Dan itu hanya bisa kita lakukan ketika kita mencintai firman Tuhan Menjadi pemberita firman Tuhan Harus teliti Harus mempelajari dengan sungguh-sungguh firman Tuhan itu Baru kita sampaikan Bapak Ibu Dalam menyampaikan firman Tuhan itu Tidak asal-asalan Perlu persiapan yang matang Jangan sampai Kita menyampaikan firman Tuhan Tanpa persiapan yang matang Sehingga Apa yang tersampaikan Justru kita menyampaikan Apa yang menjadi keinginan kita Kita bukan keinginan Tuhan Jadi dikatakan Menjadi pemberita firman Tuhan Harus sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan Memahami firman Tuhan Lalu disampaikan Sehingga firman itu tersampaikan dengan baik Orang-orang yang mendengar bisa mengerti Itu yang dikatakan dalam bacaan kita tadi Bapak Ibu Dan yang tidak Kala penting Dalam menyampaikan firman Tuhan Adalah Minta tuntunan roh kudus Tanpa tuntunan roh kudus Kita tidak akan mampu Untuk menyampaikan firman Tuhan Dalam bacaan lukas tadi Dikatakan bahwa Yesus Melayani di Nasaret Ia melayani dengan penuh otoritas dari Allah Ia mengajarkan apa yang diterimanya dari Bapak Dan ia menyampaikan itu Dengan penuh roh Ia melayani dengan penuh roh Jadi roh Tuhan menjadi kunci utama Bagi hamba Tuhan Bagi utusan Tuhan Bagi pelayan-pelayan Tuhan Untuk melakukan misi Tuhan Yakni memberitakan firman Roh kudus yang menjadi kuncinya Kita yang merasa lemah Kita yang merasa tidak tahu apa-apa Kita yang merasa tidak punya pengetahuan teologis Yang begitu mendalam Tidak berasal dari latar belakang teologi Jangan jadikan itu sebagai alasan Untuk tidak memberitakan firman Tuhan Karena roh Tuhan yang akan memberikan keberanian Dan kekuatan Dan juga hikmat kepada kita Untuk menyampaikan itu Ketika kita sungguh-sungguh mau Melayani Tuhan Satu yang perlu kita ingat Bapak Ibu Bahwa dalam menyampaikan firman Tuhan Dalam memberitakan firman Tuhan Harus berpusat pada kehendak Allah Yang ada dalam Alkitab Alkitab adalah kunci Alkitab adalah pedoman kita Dalam menyampaikan firman Tuhan Jangan sampai kita memberitakan firman Tuhan Kedagingan kita yang kita sampaikan Keinginan kita Kita harus berani dalam memberitakan firman Tuhan Jangan sampai kita takut memberitakan firman Tuhan Karena kita takut dibenci Kita takut ditolak Kita takut dikucilkan dan lain sebagainya Tujuan kita bukan untuk menyenangkan manusia Tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan Untuk memuliakan Tuhan Jadi jangan pernah takut Tuhan yang memilih kita Tuhan yang akan memampukan Amin Bapak Ibu Mungkin ada yang mengatakan seperti ini Saya tidak bisa memberitakan firman Tuhan Karena saya tidak bisa berdiri di depan umum Saya tidak bisa merangkai kata-kata yang bagus Dan lain sebagainya alasan-alasan yang kemudian muncul Jangan jadikan itu sebagai alasan Bapak Ibu Karena ketika Tuhan memamukai saudara Tuhan yang akan memperlengkapi Bapak Ibu Memberitakan firman Tuhan juga Jangan kita artikan secara sempit Memberitakan firman bukan hanya ketika kita berbicara Berhutbah dari mimbar Bukan hanya ketika melayankan pelayanan dalam gereja Tetapi memberitakan firman Tuhan itu juga ketika Dalam tingkah laku kita sehari-hari Kita mencerminkan sikap Yang dikehendaki oleh Tuhan Yang bersumber dari Alkitab Sehingga orang-orang di sekitar kita bisa melihat itu Orang-orang di sekitar kita mencontohi itu Meneladani kita Sehingga kita menjadi berkat bagi mereka Itu kita memberitakan firman Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa Memberitakan firman hanya ketika berhutbah dari mimbar Tidak Bapak Ibu Kebanyakan kita pasti punya cita-cita Bagaimana saya bisa menjadi orang Kristen Supaya saya tetap eksis Jawabannya Be yourself Jadilah diri sendiri Jadilah orang-orang Kristen yang rendah hati Bukan malah menjadi orang yang ingin terus dihormati Bagi anak-anak muda Mungkin ketika sedang bermasalah dengan pasangannya Mereka sehingga pasangannya itu punya kesalahan Kita gengsi untuk meminta maaf Dia yang salah kenapa saya yang harus minta maaf Dimana harga diri saya kalau saya yang meminta maaf Itu yang sering terjadi Tapi firman Tuhan hari ini Mengatakan bahwa sebagai orang Kristen Kita harus rendah hati Jangan hanya mau dihormati Sulit saudara-saudara Untuk menjadi orang yang rendah hati Sulit Tetapi Hanya roh kudus Tuhan yang sanggup untuk menolong kita Ketika roh kudus Tuhan yang bekerja Maka kita sanggup melakukan itu Orang yang hidupnya dikuasai oleh roh kudus Dan mengerti akan firman Tuhan Akan hidup sukacita Karena mengerti Memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya Sehingga dalam seluruh aspek hidup kita Kita menjadi orang-orang yang kuat Kita menjadi orang-orang yang peka terhadap dosa Dan menjadi orang-orang yang peka terhadap apa yang dikendaki oleh Tuhan Ada amin? Amin firman Tuhan Kiranya roh kudus Tuhan yang akan terus memampukan kita Menghayati firman Tuhan yang kita dengarkan Bahkan melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kita Selamat menikmati